Orang Baduy ini kan keturunan dari nama Adam, tapi Adamnya Adam tunggal gitu ya. Kalau kami, ya mudah 3.000 tahun yang namanya teknologi itu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya itu bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan secara adat. Tidak kami misalnya menerima dari kepercayaan lain untuk mencari sini, tidak diperbolehkan. Itu pasti sudah kenasan sih, kenasan sih adat dikeluarkan. Kenapa orang Baduy ini banyak kebiasaan khasnya menikah, punya anak masih muda. Halo semuanya, untuk vlog kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengunjungi suku Baduy yang merupakan sekelompok masyarakat yang memegang teguh kearifan lokal. Bagi kamu yang ingin tahu lebih jauh lagi tentang suku yang menolak modernisasi teknologi dan listrik, kamu wajib mengikuti vlog ini. Suku Baduy tinggal di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Terdapat beberapa versi terkait asal-usul suku Baduy. Tetapi yang paling terkenal adalah mereka merupakan keterunan dari Kerajaan Pajajaran. Pada zaman dahulu, warga Kerajaan Pajajaran mengasihkan diri ke wilayah Pegunungan Kendeng di Banten Tengah. Asal mula pengasingan terjadi karena wilayah Banten dikuasai oleh Sunan Gunung Jati yang datang dengan misi menyebarkan ajaran Islam. Putra Sunan Gunung Jati, Maulana Hasanuddin, kemudian mendirikan Kesultanan Banten pada abad ke-16. Pada 1570, Maulana Hasanuddin digantikan oleh putranya Maulana Yusuf atau Panambahan Yusuf sebagai Raja Kedua Kesultanan Banten. Ketika Panambahan Yusuf dari Banten mengalahkan Kerajaan Pajajaran, tidak seluruh masyarakatnya bersedia memeluk Islam. Mereka yang menolak kemudian menyingkir ke wilayah Banten Selatan dan keturunannya sekarang disebut Suku Baduy. Lalu rombongan ini sampai di hulu sungai Ciujung di jantung Pegunungan Kendeng yang kemudian dikenal dengan desa Kanekes. Dari situlah mereka menyebut diri mereka sebagai orang Kanekes atau orang Baduy sesuai dengan wilayah tempat mereka tinggal. Kita akan bertemu dengan tokoh sesepuh adat Baduy keluar, Bapak Ijom. Dimana Bapak Ijom ini yaitu sebagai ketua RT di Kampung Gajebo ya Pak ya. Dari mana sih Pak kata Baduy itu berasal? Asal-usul ya, asal-usul ya. Semuanya ngambil dari nama-nama bukit dan nama sungai gitu ya. Nama desa Kanekes dari sungai Cikanekes. Sebutan Baduy itu yang disebutnya Baduy itu kan bisa disebut dengan nyusul gitu. Karena yang asli itu hanya desa Kanekes dulu gitu ya. Baduy ini karena sebutan umum. Dan ada bukit Baduy dan yang banyak polnya itu kan disitu gunungnya enggak besar ya pembukinya. Tapi disebutannya Gunung Baduy gitu ya. Jadi itu yang kuat ya buat mendorong sebutan orang terjuluk namanya Baduy gitu. Menurut sumber lain, asal kata Baduy diduga ketika para penjajah Belanda yang datang ke Nusantara menganggap orang Baduy mirip dengan orang Baduy dari Timur Tengah. Saat itu peneliti Belanda yang melihat kemiripan antara masyarakat di Kanekes dengan masyarakat Baduy di Arab. Lalu sejak saat itu mereka kerap disebut sebagai suku Baduy. Menurut pengamat budaya, orang suku Baduy percaya bahwa nenek moyang mereka sudah ribuan tahun tinggal di wilayah Kaholotan. Ada juga yang percaya mereka adalah keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari tujuh dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal usul ini juga kerap dikesangkut pelutkan dengan kisah Nabi Adam yang dianggap sebagai nenek moyang pertama mereka. Orang Baduy ini kan keturunan dari Nabi Adam, tapi Adamnya Adam Tunggal gitu ya, kalau menurut tutur wirayat gitu ya. Terdirinya ini bisa disebut dari suku Sunda pertama, Sunda Buhun. Kalau hitungan masa sekarang kan sudah 2022, kalau kami ya sudah 3.000 tahun. Tapi kami untuk dimengerti secara menjelaskan dengan umum, selain ucapan kami tidak bisa karena tidak ada bukti gitu ya. Tidak ada bukti karena orang Baduy ini punya kontrol terus sendiri dan ya kontrolnya tidak merupakan satu catatan dengan kertas, dengan barang benda-benda lainnya. Karena disini hanya lisan, hanya lisan dari. Jadi kayaknya harus punya memori yang lebih besar gigabyte-nya gitu ya. Jadi kayaknya, jadi emangnya orangnya harus terpilih gitu ya. Makanya orang sini punya keyakinan tersendiri. Jadi tidak begitu takut ini kehilangan orang-orang figur yang misalnya tahu masalah cerita-cerita tentang orang-orang dulu disebut yang kebudayaan gitu. Jadi tidak takut. Baduy dikenal sebagai tiga kelompok. Tiga kelompok tersebut yakni Tangtu, Panamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu sendiri biasa dikenal dengan sebutan Baduy Dalam. Sementara untuk kelompok Panamping dan Dangka biasanya dikenal dengan sebutan Baduy Luar. Namun orang biasa mengkategorikan ini sebagai suku Baduy Luar dan Dalam. Yang kita ketahui kan masyarakat Baduy itu sangatlah kental dengan kepercayaannya sendiri. Dengan zamannya modern, mereka itu tidak mau dicampuri dengan elektronik gitu Pak, atau teknologi. Kenapa itu Pak? Dulu sebelum banyak orang bisa disebut ngungsi atau bisa disebut mengisolasi diri gitu ya. Karena pengen jauh dari pusat keramaian. Karena dia punya tujuan yang untuk supaya tidak terlalu terkontaminasi dengan dunia modernisasi gitu ya. Tidak seperti Baduy Luar yang sekarang sudah lebih fleksibel. Baduy Dalam memiliki aturan yang masih terus dipatuhi seperti tidak boleh menggunakan kendaraan sebagai transportasi, tidak boleh menggunakan alas kaki, pintu rumah harus menghadap utara atau selatan kecuali rumah ketua adat, dilarang menggunakan alat elektronik, harus menggunakan pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri, alias tidak boleh menggunakan pakaian modern yang dibeli di luar. Tidak hanya peralatan elektronik, suku Baduy Dalam juga tidak menggunakan perabotan rumah tangga, seperti piring atau gelas yang terbuat dari logam atau kaca. Mereka lebih memilih memanfaatkan bahan-bahan dari alam. Misalnya untuk gelas, mereka memakai potongan bambu dan piring dari daun pisang. Baduy Dalam juga dilarang memakai penggunaan sampo, sabun, odol, deterjen, bahan kimia lainnya saat mandi karena dihawatikan akan merosak alam. Karena teknologi itu merupakan ya kalau ungsurnya gitu ya, barang-barang yang disebut teknologi itu bisa ungsur membahayakan dengan sejarah moralitas orang adat, keduanya emang sih emang ada positifnya, tapi untuk mengendalikannya secara orang-orang awam gitu ya, maka orang sini walaupun sekarang banyak yang pakai gitu ya, tetap dengan adat ini tidak pernah secara bebas diizinkan. Karena himbauan selalu ada setiap bulan, setiap tahun, semaksimal setahun tiga kali himbauan ke masyarakat bahwa harus disadari gitu ya, yang namanya teknologi itu kalau kita tidak bisa mengendalikannya itu bisa membahayakan diri sendiri dan membahayakan secara adat. Dalam artian efek negatifnya tidak dipikir. Kalau ya walaupun saya benar-benar awam gitu ya, tapi saya sudah mengerti gitu bahwa alat digital gitu ya, itu kan praktis. Tinggal kita tahu mengoperasikannya, tapi kalau masih dapat efek negatifnya tanpa disadari gitu. Kenapa dirarang misalnya seperti alat layar kaca atau tipi gitu kan, disitu banyak tayangan-tayangan yang tidak pantas untuk ditonton anak-anak, untuk dibawa umur gitu ya, maupun salah satunya berkelahi, yang itu kan anak-anak kecil yang lagi kosong, dia lihatnya itu setiap hari, otomatis berpikirnya itu yang ada, yang dia adopsi gitu ya, atau dia serap gitu ya. Jadi itu membahayakan gitu. Tapi orang tua tidak menerjemahkan sedetil itu kayak saya. Oh gitu ya. Kalau udah pamali, pamali. Intinya kalau bahasa Sunda pamali gitu ya. Tapi tidak menerjemahkan di sisi mananya, efek negatifnya, di mananya. Orang tua tidak begitu. Kalau saya sedikit mungkin sudah ada pengalaman gitu ya, dalam kelihatan secara fakta gitu ya. Namun dari tahun ke tahun, kelihatannya kebebasan untuk badui luar diberikan sedikit kelonggaran. Mungkin juga mengingat bahwa mata pencaharian badui luar juga mulai beratangan dari komoditas pariwisata. Segitu dulu vlog tentang badui kali ini. Tentunya vlog ini masih bersambung ke part 2 yang akan membahas tentang perjodohan di bawah umur, larangan pendidikan formal, jenis pakaian yang mereka pakai, dan bagi kamu yang penasaran dengan isi rumah dari orang badui, tonton saja di vlog Angelique Faulina berikutnya. Di akhir vlog ini, saya minta like, komen, dan tolong share juga vlog ini ke beberapa rekan dan keluargamu agar mereka mendapatkan info tentang isi vlog ini. Pastikan untuk menonton vlog badui berikutnya yang tidak kalah seru. selamat menikmati. Selamat menikmati.